Intro Puluhan pengunjuk rasa yang tergebung dalam aliansi mahasiswa dan pemuda berunjuk rasa di depan kantor Bupati Batubara. Kericuan pun tak dapat dihindari saat puluhan pengunjuk rasa yang mulai geram karena tidak dapat ditemui PJS Batubara, Paisal Hasrimi. Hingga akhirnya pengunjuk rasa memaksa berusaha masuk ke dalam kantor Bupati. Namun upaya tersebut mendapat pengalangan dari Satuan Polisi Pambang Praja yang berjaga. Dalam aksi yang ricu itu menimbulkan saling dorong dan baku hantam antara kedua belah pihak. Tanya itu punjuk rasa juga melakukan aksi bakar ban di depan kantor Bupati Batubara. Dalam aksi unjuk rasa tersebut punjuk rasa meminta Paisal Hasrimi mundur dari jabatannya sebagai pejabat sementara Bupati Batubara. Karena Paisal diduga tidak netral dan dianggap memihak salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara di Pilkada 2018. Mereka juga mengkritik kebijakan Paisal Hasrimi yang mengganti sejumlah pejabat jelang Pilkada. Serta adanya dugaan permainan proyek pembangunan di Batubara dengan sepihak hingga menguntungkan salah satu paslon Bupati di Pilkada 2018 dan dianggap syarat dengan politik. Hari ini kami pemuda dan masyarakat Kabupaten Batubara menginginkan PJS Bupati Batubara wajib netral. Hari ini kami pemuda menduga ada mupakat jahat yang dilakukan oleh PJS Bupati Batubara. Dan kami juga menuntut agar perwakilan kami untuk menghentikan seluruh proyek di Kabupaten Batubara ini sampai selesai pejabat di Kabupaten Batubara. Kami menduga syarat dengan bau politik. Kami menduga ada pembagian jatah yang bakalan menguntungkan salah satu calon. Dan kami pemuda tidak akan membiarkan mupakat jahat ini berlangsung ataupun berjalan dengan mulus di Kabupaten Batubara. Hanya ada satu kata bagi kami pemuda dan masyarakat lawan yang ingin mengobok-obok kampung kami. Ini kampung kami bukan kampung dia. Hingga kini Faisal Hasrimi belum dapat diminta klarifikasi terkait tudingan pengunjuk rasa karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Dan pada akhirnya pengunjuk rasa memubarkan diri sembari mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi jika tuntutannya tidak mendapat tanggapan. Hingga nantinya akan melakukan aksi ke kantor gubernur Sumatera Utara. Dari Batubara Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!